Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemeriksaan prajurit TNI itu merupakan kegiatan rutin dan wajib yang dilaksanakan sesuai prosedur. Pemeriksaan tersebut pasca kembali melaksanakan operasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mencegah adanya barang terlarang maupun dilindungi yang dibawa oleh prajurit dari daerah operasi penugasan. Selama dilakukannya kegiatan pemeriksaan berjalan dengan lancar dan aman serta tidak ditemukannya benda yang terlarang. Terima kasih sekali lagi, sudah sesuai dengan aturan. Selanjutnya kami akan melanjutkan pemeriksaan. Barang-barang yang telah selesai diperiksa, silakan masukkan ke kendaraan. Diketahui sebanyak 445 Satgas Pantas Penyangga atau MOBAI, unit RK114 Satri yang musara jajaran kodam Iskandar Muda yang bertugas di wilayah Papua kembali ke kesatuan asal. Kepulangan personel Satgas dengan menggunakan kapal KRI Teluk Palu 523 mendarat di Pelabuhan Umum Kerenggekuh, Desa Tambonbaroh, Kecamatan Dewantara, Kebupaten Aceh Utara pada Jumat 26 Agustus 2022. Penyambutan Satgas Pantas Penyangga MOBAI tersebut disambut dengan tradisi upacara penerimaan yang dipimpin langsung oleh Pangdam IM Mayjen TNI Muhammad Hasan, serta turut disaksikan oleh para tamu undangan yang hadir.